Bagaimana jika yang berselingkuh adalah seorang pejabat begitu, Mas? Baik di desa maupun dalam suatu daerah. Ataukah ada aturan atau sanksi tambahannya begitu, Mas, selain tahu HP? Tentu saya rasa setiap instansi mempunyai leg spesialis sendiri. Saya mengutip beberapa peraturan yang berkaitan dengan perselingkuhan. Seperti sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 14 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Di dalam PP tersebut ada salah satu bunyi, pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Nah, arti dalam hal ini melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah ini adalah persinaan itu sendiri. Nah, ketika hal tersebut dilakukan, tetap dilakukan oleh PNS atau ASN atau pejabat yang lain yang terikat sama peraturan ini, maka jenis hukuman yang menanti untuk PNS ini sendiri ada lima tipe. Yang pertama adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Terus kemudian yang kedua adalah pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang ketiga adalah pembebasan dari jabatan. Yang keempat adalah pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Nah, artinya dalam PP tersebut sudah sangat jelas mengatur bahwasannya ketika ancaman untuk sanksi di dalam sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh ASN atau pejabat pemerintahan atau PNS tentunya sampai di tingkat pemencatan secara tidak hormat. Begitu, Mbak Silah. Baik, berarti memang tidak hanya soal kahwapidana juga, tapi juga hukum administratif berdasarkan peraturan pemerintah. Begitu ya, Mas? Betul. Berarti yang bisa mengatakan seorang suami atau istri ini berselingkuh dengan sanksi dari administratif itu berarti pihak yang bisa menilai itu dari instansinya, begitu ya, Mas? Betul. Itu nanti kan ada, sama seperti yang kita lakukan ketika ada klien yang terkait. Kebetulan ada beberapa contoh yang pernah kita lakukan itu. Kita mendatangi instansi terkait, kita melakukan laporan secara tertulis di instansi tersebut. Nah, nanti biasanya dari instansi tersebut akan menunjuk siapa yang akan melakukan mediasi tersebut. Nah, ketika di dalam mediasi itu tidak ada titik temu, maka tentunya nanti instansi akan mengambil langkah, mengambil sikap terkait daripada lima hukuman yang sudah menanti itu tadi. Kalau memang kapasitas dari perselingkuhan tersebut itu memang sudah dianggap kadernya itu sudah kader terlalu tinggi, maka bisa jadi pemecatan itu terjadi. Baik, berarti untuk pelaporan terhadap instansi itu memang dari suami atau istri yang bersangkutan, begitu ya? Betul. Berarti pihak-pihak lain misalnya, seperti temannya begitu, tahu kalau teman yang lain itu sedang berselingkuh, itu tidak bisa untuk melaporkan di instansi begitu ya, Mas? Tidak bisa, karena ini prinsipnya sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ini merupakan perkara dari aduan absolut, jadi harus orang yang benar-benar mengalami kerugian, dan dalam hal ini yang menjadi kerugian, itu maka ternyata suami atau istri terkait. Kalau misalnya pelaporan ini dilakukan dari kuasa hukum dari suami atau istri yang bersangkutan, begitu? Bisa. Boleh ya? Boleh. Oke, karena memang ini dalam hubungan perdataan antara suami dengan istri begitu ya, Mas Anggara? Iya, iya, Mbak Sila. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!